Pohon yang bisa menghasilkan uang ratusan juta rupiah Oleh karena itu saya memutuskan untuk meliput langsung dari sumbernya Sehingga nanti tidak akan disangka wak lagi Tetap ikuti terus video saya sampai akhir Dan jangan lupa subscribe di Bospital Channel Kita semua tahu bahwa cari uang ratusan juta rupiah itu tidaklah mudah Untuk mendapatkan uang sebanyak itu Kita perlu banyak-banyak usaha Modal, ketekunan, doa, pintar baca peluang Dan masih banyak lagi faktor yang lain Tapi kadang-kadang semua itu tidak cukup Kalau tidak disertai faktor keberuntungan Keberuntungan inilah yang dialami oleh seseorang di daerah amplitar Yang kebetulan adalah tetangga pak di saya Seperti mimpi di siang polong Tiba-tiba ada seorang sodagar yang tertarik dengan dua pohon tua Yang ada di kebunnya Pohon ini memiliki buah kecil-kecil Bulat seperti klereng Berwarna hijau waktu masih muda Dan berubah menjadi biru jika sudah tua Buah yang awalnya dianggap tidak laku dijual Dan tidak ada nilainya di daerahnya Ternyata oleh sodagar tersebut Perbuahnya dihargai 10.000 rupiah Dan dari dua pohon tersebut Didapatkan hasil panen sebanyak 60.000 buah Itu artinya si pemilik kebun ini Mendapatkan uang 600 juta rupiah Hanya dari sekali panen Wow, super lama singk banget kan Swear, kayak di film-film aja deh Tapi sayangnya cerita ini bukanlah cerita baru Kejadian ini sudah berlangsung sekitar 3 tahunan yang lalu Dan sudah melegenda di daerah sini Ya tepat di belakang saya inilah Pohon genitri yang kemarin Panennya sampai ratusan juta rupiah Nanti bisa dilihat Ya pohon genitri yang segede inilah Yang kemarin katanya Sempat panen dapat ratusan juta rupiah Hampir 600 juta ini Seperti yang sudah saya sebutkan tadi Pohon yang mungkin bisa juga kita katakan sebagai pohon uang beneran di dunia nyata ini Namanya adalah pohon genitri Dan kalau di India sana Mereka menyebutnya rutraksa Kalau kalian pernah menonton serial Dewa Siwa Pasti kalian sudah gak asing deh dengan nama pohon ini Nah waktu berita ini booming sekitar 2-3 tahunan yang lalu Tentu saja waktu itu pak adik saya juga menyuruh saya untuk segera menanam pohon ini Tapi alih-alih menanam pohon ini Saya malah memilih menanam pohon bete Ya itulah bodohnya saya Itu karena waktu itu saya juga tidak anggap serius cerita ini Dan tidak menelusuri kebenarannya Toh kalaupun benar Fantasi tingkat Dewa seperti ini Saya pikir tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan yang sama Mungkin paling-paling hanya seketika itu saja Sudah karitu lewat Mungkin untuk tahun-tahun selanjutnya Gak akan sepantastis inilah harganya Apalagi dengan mencuatnya berita ini Hampir setiap penduduk di daerah badai saya Semua sudah pada menanamnya Mungkin inilah penyebab saya makin gak mood menanam pohon ini Tapi sepertinya sekarang saya rasa keputusan yang saya ambil ini adalah salah besar Karena baru-baru ini saya mendapatkan kabar heboh lagi Masih di daerah yang sama ada lagi seseorang yang cukup beruntung mendapatkan hasil panen 200 juta rupiah dari 3 pohon saja Dan yang membuatku terkejut Ternyata pohon yang bisa menghasilkan uang 200 juta ini hanya berusia 2,5 atau 3 tahunan Itu artinya pohon ini ditanam pada masa-masa kabar booming panen 600 juta 3 tahunan yang lalu Bikin nyesek saja deh rasanya Berikut adalah hasil penelusuran langsung saya Untuk mengukah fakta yang mencengkangkan ini dengan langsung terjun ke lokasi Terlalu banyak yang di depan Kanan kiri kanan kiri ada ini Setiap rumah ada Setiap rumah ada genitrinya Masya Allah Ini kembangnya bunga Wow bunganya Ini calon panen besar ini Ya Anda bisa lihat disini banyak sekali rumah-rumah di kampung ini Yang menanam pohon genitri di halaman rumahnya Itu karena hasilnya sangat menjanjikan sekali Ya pemirsa sekarang saya bertemu langsung dengan Pak Saring Yang pernah merasakan panennya pohon genitri ya Kita langsung tanya-tanya saja Pak, apa benar ya kemarin habis panen pohon genitri ya? Ya betul Itu berapa pohon? Tiga pohon Tiga pohon Dan dapatnya? Ya kebetulan sama bayar itu dibeli 200 juta 200 juta Itu gedenya gak segini ya? Ya segini agak besar dikit gitu Terus yang ini salah satu pohonnya ada disini ya? Ada Yang mana? Ini Sudah berbunga lagi Mudah-mudahan ini bunganya gak rontok Nanti bulan empat ya Allah bisa jadi panen lagi Bulan empat? Setiap berapa tahun sekali udah saya panen? Kalau tiap bunganya jadi gak rontok ya yang pernah mengalami itu satu tahun tiga kali Satu tahun tiga kali Karena curah hujan sekarang kan lagi banter Umurnya dua tahun setengah Sudah panen Tiga pohon 200 juta kalau gak salah bener saya Wih Keren sekali ya Hasilnya sangat menjadikan sekali Dan ini bukan loak ini Langsung dari sumbernya ya Ya kita bisa lihat ada orang panen genitri juga disini Kita akan mengunjunginya Kita bisa diwawancarai Kita akan lihat langsung Tidak kelihatan ya Tinggi sekali soalnya genitrinya ya Jadi di bawahnya dikasih ini Jaring-jaring seperti ini untuk menampung genitrinya Panen pak Keren pun Kalau badai tanglet tanglet Tidak masukkan youtube pisan Mumpung ada yang panen Ini panen genitrinya ya mas Ini umurnya pintar genitrinya sampai Aku ingat Puluhan tahun Panen sudah sering Ini sekali panen berapa pak Bisa sampai berapa Dua kali Satu tahun dua kali Hasilnya segini Katanya banyak Tadi kalau Habis dari pak saring Ya tanya-tanya 200 juta tiga pohon Ini berapa pohon ini Dua Dua pohon Ditebas berapa Ditebas 150 150 150 Tebasan ya Gak perpici ya Tidak 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 Sudah disewa berapa tahun ini Masih Tidak Satu tahun Satu tahun dua kali panen itu ya Ya Tidak 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 enteng sekali, swear hal ini sebenarnya bikin saya frustasi gimana enggak, saya punya pengalaman beberapa kali ganti usaha cari untung puluhan juta itu rasanya sampai jengkir balik memeras otak dan keringat, belum lagi potensi ruginya, eh ternyata dari pohon ini, cari uang ratusan hingga miliaran rupiah itu semudah membalikan telapak tangan kasarannya itu, kita tinggal tanem, terus kita tinggal tidur selama 3 tahun, bangun-bangun kita udah jadi miliar selama 3 tahun belakangan ini, harganya memang tidak pernah stabil, dan naik turun di harga 1000 hingga 5000 rupiah tapi, kalau dipikir-pikir entah itu 1000 atau 10.000 harga untuk buah yang sekecil ini saya pikir masih sangat fantastis dan sangat menggiurkan tentunya bisa saya bilang pohon genitri ini layaknya pohon uang yang sesungguhnya lah, tujukan kalian dengan saya 5000 sampai 10.000 per buah 5.000 Praboh ini gini Tapi ingat ya, ada harga ada kualitas Jadi tidak sembarangan bibit pohon genitri Yang bisa menghasilkan kualitas dengan harga jual yang sama Coba deh habis ini kalian googling-gugling sebentar Pasti nanti kalian akan tahu macam-macam kualitasnya Terlalu panjang soalnya kalau saya jelaskan disini Oke deh, saya pikir cukup disini saja dulu deh perjumpaan kita kali ini Semoga kabar ini bisa memberikan angin sejuk bagi kalian semua Jangan lupa like dan subscribe ya, bye bye Sub indo by broth3rmax